Shalom, hari ini kita bersyukur bisa beribadah kembali kepada Tuhan walaupun kita bertemu lewat online tetapi Tuhan hadir dimanapun kita berada, amin hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya berjudul Menantikan Bukan Menentukan tentang apa? Yes, tentang akhir jaman karena akhir jaman itu ada orang yang suka banget tentang topik ini apakah Anda termasuk orang yang suka tentang topik akhir jaman selalu mencari menantik khotbah-khotbah tentang akhir jaman atau Anda orang yang tidak suka tentang topik akhir jaman atau berpikir ah nanti saja atau Anda orang yang sudah siap atau belum siap tetapi di sini bukan suka tidak suka, bukan siap tidak siap tetapi akhir jaman itu pasti akan datang kenapa? karena akhir jaman itu kepastian yang sudah dicatat di dalam kitab wahyu kedatangannya sudah pasti terjadi kehadiran Tuhan Yesus kedua kali itu pasti terjadi tetapi di sini yang mau saya beritahu adalah kapan tanggalnya? nah ini saya akan beritahu kepada Anda kapan tanggal Yesus akan datang tanggalnya adalah hanya Bapak yang tahu karena di sini kita tidak menentukan kapan kedatangan Tuhan kapan akhir jaman itu tiba tetapi kita sebagai umat Kristen orang yang percaya kepada Yesus sikap hidup kita sikap hati kita adalah menantikannya menantikan dengan sungguh-sungguh kapan kedatangan Tuhan kapan akhir jaman itu akan terjadi kita bersyukur Alkitab banyak memberikan banyak tanda-tanda untuk kita pelajari akan kedatangan akhir jaman itu jadi saudara mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan agar kita siap menghadapi akhir jaman dan Yesus mengajarkan tentang perikob ini dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 dikatakan di pasal 24 ayat yang ketiga Yesus ketika duduk di Bukit Zaitun ditanya sama murid-muridnya katakan kepada kami bila mana akan terjadi apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini tanda akhir jaman ya Yesus kepadanya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang ayat 6 kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru jadi kita sudah lihat perang kita sudah lihat gempa kita sudah lihat kelaparan terjadi di dunia ini dan itu menjadi satu tanda bahwa akhir zaman itu semakin dekat nah gimana caranya kita menantikan kedatangan Tuhan menantikan akhir zaman itu gimana sikap hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai murid Kristus untuk menantikan akhir zaman yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan Anda harus berjaga-jaga berjaga-jaga apa? tadi Matius 24 ayat 6 dengan jelas berjaga-jagalah jangan ada yang menyesatkan Anda kamu akan melihat ya mendengar deru perang kabar-kabar tentang perang berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya tetapi sebelum itu di ayat 4 waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu kenapa ada penyesatan? karena Tuhan juga katakan di ayat yang ke-11 akan banyak nabi palsu yang musuh dan nabi-nabi palsu yang muncul ini akan menyesatkan banyak orang dan kalau kita lihat di ayat 24 bahkan dijelaskan oleh Tuhan akan ada mesias-mesias palsu yang muncul mereka akan mengadarkan tanda-tanda yang dasyat mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga jadi orang-orang yang sudah percaya Yesus orang-orang yang sudah percaya firman Tuhan akan terkesima dengan pemimpin seperti ini dengan karismanya dengan mujizatnya dengan segala macam yang bisa dilakukan mereka melihat oh ini orang seperti Tuhan makanya berjaga-jagalah Anda jangan mudah terkesima dengan hamba Tuhan yang karismatik yang dapat melakukan banyak mujizat yang punya banyak karunia tetapi apa? bagaimana berjaga-jaganya? ujilah pengajaran-pengajaran firman yang Anda dengar ujilah kotbah-kotbahnya ujilah bagaimana teladan hidupnya bagaimana hidupnya di tengah masyarakat bukan hanya di dalam gereja apakah hidupnya jadi berkat atau tidak mungkin sesimpel apakah hidupnya ketika sedang makan di restoran jadi berkat atau tidak apakah dia kasar dalam ucapannya bagaimana dalam hidupnya kesetiaannya membayar pajak kepada pemerintah dan banyak hal yang bisa kita lihat dari sana kita akan diluputkan dari mengikut kepada nabi-nabi palsu mesias palsu dan lain sebagainya ajaran-ajaran cult ajaran-ajaran yang sesat lebih sering menunjukkan tentang ajaran atau kotbah-kotbahnya itu kepada diri sendiri bukan kepada Tuhan nah berarti kita harus mulai waspada jika ada pengajaran-pengajaran firman yang fokusnya berpusat bukan pada firman Tuhan bukan pada kebenaran firman tetapi kepada diri sendiri nabi palsu mesias palsu akan muncul mengelabui banyak orang tetapi kita yang berjaga-jaga dan terus hidup dengan firman Tuhan baca alkitabmu baca terus firman renungkan firman maka Tuhan akan terus menuntun hidup kita dalam kebenaran dan roh kudus gak akan biarkan kita ikut dalam ajaran yang sesat ikut di dalam nabi-nabi palsu ikut di dalam pengajaran yang tidak menuju kepada kekekalan tetapi menuju kepada kebinasaan yang kedua selain berjaga-jaga yang kedua pesan firman Tuhan hari ini adalah bersiap sedialah bersiap membaca tanda-tanda zaman gimana caranya kita bisa baca tanda zaman ya tadi melihat perang mulai ada gempa ada kelaparan terjadi bagaimana kita tahu kita fokus lihat berita dunia lihat arah geopolitik lihat peperangan yang terjadi fokus lihat hal-hal demikian firman Tuhan disini dikatakan di dalam ayat yang ke-38 di akhir zaman itu orang-orang sibuk masing-masing sibuk apa sebab bagaimana di ayat 38 matius 24 sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum airba itu makan dan minum kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum airba itu datang dan melenyapkan mereka semua demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia jadi dikatakan pada kedatangan anak manusia sepertinya dunia ini sedang dalam tanda kutip secara duniawi sedang baik-baik saja atau bahkan sedang dalam kondisi yang makmur ada orang-orang yang sibuk pesta sibuk kawin mengawinkan sibuk dengan urusan-urusan duniawi sehingga apa sehingga banyak orang yang tidak membaca tanda zaman nah disini kita banyak pakai perumpamaan misalkan ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh di dalam perumpamaan-perumpamaan ini kita bisa tahu bahwa di dalam perumpamaan gadis yang bodoh menantikan mempelai gadis-gadis itu kehabisan minyak seperti hamba yang jahat dicatat di dalam Matris 24 ayat 45 sampai ayat yang ke 51 dimana mereka itu merasa tuannya datangnya masih lama sehingga apa yang mereka lakukan mereka tidak melakukan apa yang seharusnya tetapi mereka ah tuanku gak datang-datang lalu dia mulai pukulin hamba-hamba yang lain lalu dia mulai makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk jadi kalau orang hidupnya duniawi pikirannya mungkin hanya cari uang dapat uang dihabiskan pesta pora foya-foya gimana caranya bisa membaca tanda-tanda zaman jadi hari ini pastikan hidup kita tidak hanya dipenuhi oleh urusan duniawi tapi kita mulai perhatikan hal-hal yang rohani kita mulai perhatikan kehidupan rohani kita kita mulai lihat apa yang menjadi tanda-tanda zaman mungkin Tuhan memberikan suatu pertanda di dalam hati kita di dalam impresi kita harus siap luangkan waktu untuk hal-hal yang rohani juga dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan di dunia ini jika Anda bekerja di marketplace Anda bukan rohaniawan Pak gimana kan kita harus pikirin dunia Pak kita masih kerja di dunia kita masih kerja di marketplace saya masih bisnis saya masih karir nah pastikan di dalam segala kegiatanmu di dalam bekerja di dalam berbisnis apapun yang kita lakukan kita lakukan itu untuk kepentingan kekekalan untuk kepentingan kerajaan Allah sehingga kita fokusnya bukan suksesful tetapi bagaimana kita hidup menjadi seorang servant menjadi seorang minister karena ketika kita melayani Tuhan katakan justru orang yang lebih melayani yang akan diangkat Tuhan dipromosikan lebih tinggi jadi dalam pekerjaan kita ingin melayani perusahaan dimana kita bekerja di dalam bisnis kita ingin melayani customer-customer kita dengan baik di dalam segalanya di dalam hal profesional kita ingin melayani klien-klien kita dengan baik sehingga apa dengan kerjaan kita dengan pelayanan kita orang-orang itu akan melihat oh cara kita bekerja beda ada kasih Tuhan ada kebaikan ada kejujuran ada integritas sehingga orang akan melihat walaupun kita ada di marketplace orang-orang di marketplace akan melihat kita adalah anak-anak Tuhan dan juga ketika kita hidup dengan cara demikian kita gak akan fokus mengejar hal-hal yang duniawi tetapi apa yang kita lakukan kita lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah yang ketiga apa yang harus kita lakukan di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali menantikan akhir jaman itu terjadi yang ketiga adalah beritakan injil kalau kita lihat di matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan disana dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya jadi disini kita lihat bahwa injil itu akan diberitakan ke seluruh dunia akan banyak tantangan penyesatan dan penyiksaan yang dicatat dalam ayat 9 dan 10 tetapi injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia nah masalahnya begini seringkali gereja-gereja bahkan gereja-gereja Tuhan di dalam banyak penelitian pertumbuhan gereja itu tidak didapat angkanya dari penginjilan tetapi dari perpindahan umat dari gereja lain ke gereja satunya jadi jika begitu ada pertumbuhan disini ada penurunan dan ini tidak baik tetapi apa yang firman Tuhan katakan adalah kita sebagai anak-anak Allah sebagai gereja-gereja yang berdiri dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan harusnya kita terus memberitakan injil terus menjangkau orang-orang di luar gereja bukan jemaat orang lain tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan kita beritakan injil kita layani kebutuhan mereka sehingga mereka terima Kristus dan akhirnya menjadi keluarga seiman dengan kita karena kesudahannya akan terjadi sesudah itu sesudah semua orang mendengarkan berita injil tetapi memang penyiksaan akan ada memang penyesatan akan ada mungkin kita takut ketika memberitakan injil ada masalah dalam pekerjaan kita terjadi sesuatu di dalam karir kita itu sangat mungkin terjadi tetapi firman Tuhan berkata di ayat yang ke-13 kalau kita lihat kalau kita bertahan sampai pada kesudahannya kalau kita bertahan melewati segala penderitaan yang terjadi bahkan karena kita memberitakan injil kita menderita bukan karena dosa kita menderita karena kita jujur kita hidup benar kita hidup memberitakan injil setiap saat kita ada kesempatan malah kita memberitakan jangan takut dan jangan lemah kenapa karena dijanjikan bahwa justru ketika kita bertahan sampai kesudahannya maka kita akan mendapatkan keselamatan jangan takut untuk beritakan injil jangan takut untuk terus membela kebenaran dan keadilan jangan takut untuk tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhan percayalah akhir jaman itu pasti datang kalau Anda sudah lihat banyak orang menentukan oh tanggal sekian gak jadi tanggal sekian gak jadi hari ini masih lewat jangan dengarkan firman Tuhan yang seperti itu jangan dengarkan nabi-nabi palsu jangan dengarkan ajaran-ajaran yang sesat karena kita tidak bisa menentukan kedatangan Tuhan kapan kita tidak mampu menentukan kapan Tuhan akan datang atau akhir jaman akan datang tetapi saya dan saudara sebagai umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan dapat menantikan Tuhan dengan berjaga-jaga jangan kita disesatkan kita bersiap sedia kita baca tanda jaman kita jangan fokus hidup duniawi tapi fokus kita hidup juga di dalam kekalahan yang terakhir terus beritakan kebenaran firman terus beritakan injil agar apa agar semua orang terutama orang-orang yang ada di sekitar kita keluarga kita kerabat sanak saudara kita adalah orang yang mendengar injil kalau mereka tidak terima injil tugas kita sudah selesai karena kita sudah beritakan biar roh kudus Tuhan yang bekerja menjama hati mereka bawa mereka dalam doa agar setiap orang yang sudah mendengar berita injil akan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka so hari ini satu kata jangan menentukan tetapi menantikan karena Kristus akan datang seperti pencuri saat kita tidak tahu kapan dia datang tetapi ketika kita siap kita seperti gadis yang bijaksana seperti hamba yang baik kita ditemukan oleh Kristus siap sedia sehingga kita akan dibawa bersamanya ke dalam kekekalan amin mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami bersyukur buat firmanmu kami tahu Tuhan akhir jaman engkau akan datang kembali karena engkau sudah menjanjikannya malaikat pun mengatakannya dan kami mau Tuhan berusaha menentukan kapat kedatangan Tuhan mencari-cari tanggal kedatangan Tuhan tetapi kami sebagai umatmu mau menantikannya dengan siap sedia kami menantikannya jangan terus berjaga-jaga kami bawa hidup kami setiap hari di dalam kekudusan ampuni dosa-dosa kami ampuni kesalahan kami jangan sampai kami ditemukan tidak siap ketika engkau datang Tuhan tetapi biarlah semua umat Tuhan biarlah kabar injil sudah tersebar ke seluruh dunia sehingga sehingga ketika engkau datang kau menemukan kami umat Tuhan dalam kondisi yang siap untuk diajak kepada kekekalan terima kasih ya Bapak buat firmanmu hari ini menterakan di dalam setiap hati umatmu agar kami menjadi jemaat yang siap sedia menantikan kedatangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin